Ya begini ya, saya sudah lama sebetulnya ngomong sama teman-teman wartawan baik yang senior maupun junior Dan saya agak prihatin juga melihat teman-teman wartawan yang suka nongru-nongru utama kota Atau juga nongru kopi gitu kan Juga saya sudah keliling ke banyak kota Yang juga ada beberapa daerah atau negara Yang biasanya sebuah kota itu Itu selalu mengidahkan, mengidahkan profesi wartawan Wartawan itu ada profesi yang sangat penting Yang sangat kuliah, karena itu dia harus diindahkan oleh pemerintah, diberi pasilitas Saya kira sudah waktunya tak selalu memiliki sebuah hidup yang disebut dengan Balai Wartawan Bagaimana juga di kota-kota lain itu sudah ada Karena wartawan itu sangat penting Baik bagi pemerintah itu sendiri maupun untuk masyarakat Dan terutama untuk pemerintah Bagaimana mereka bisa menjadi lebih nyaman Lebih asik Lebih kreatif dan lebih inovatif Pak mungkin Sudah pernahkah ada langkah membantu teman-teman untuk menyampaikan hal ini kepada dinas terkait Pak? Secara pribadi sudah sangat sering ya Saya sudah sering sampaikan dulu Oleh komunitas wartawan lain Untuk insan-insan jurnalis yang ada di Tansel Ada legasi lah Legasi itu dalam bentuk sebuah monumental gedung Balai Wartawan Kalau Pebda atau Pemkot bisa membangun gedung MUI Gedung PMI PMI ya Merah Kemudian juga yang lain Kenapa Atau KONI misalnya Fasilitas Kantor gitu kan Kenapa nggak bisa memberikan Fasilitas yang sama kepada wartawan Profinya sama Bahkan fungsinya jauh lebih penting Daripada profesi-profesi Amalnya udah banyak lah Saya kira itu Pak ada pojok media ya di sana ya Mungkin kalau Bapak sering lewati itu Kira-kira ada fungsinya nggak sih? Nah kalau pojok media itu Corner gitu Itu kan incidental ya Tempatnya sangat Apa namanya Sangat Ya Incidental Dan Balai Wartawan itu maksud begini Ada satu gedung Disitu ada fasilitas IT-nya yang Ada ruang-ruang yang bisa Sesama wartawan dari berbagai Organisasi itu terjadi interaksi gitu loh Sehingga Miscommunication Pemberitaan itu bisa diselesaikan Dalam duduk bareng Sesama jurnalis Dari berbagai media Maupun dari berbagai organisasi gitu Kira-kira gitu Closing Terakhir Pak Bagaimana? Ya Menurut saya Pak Pak Binyamin Dan Pak Vilar Ini mungkin saatnya Memberikan reward ya Kepada para insan pers Yang sudah bekerja Cukup Banyak Saya kira Memberikan arti Bagi Pengembangan Dan Pembangunan Kota ini Untuk memberikan mereka Fasilitas Balai Wartawan Yang Representatif Biar mereka Nyaman Dan Pak Pak Bang Ben Dan Pak Pilar Akan dikenal Amin Terima kasih Pak Assalamualaikum 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 Ya Sele